Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini teman-teman kita akan membahas kembali seputar rancang undang-undang haluan ideologi Pancasila yang ternyata teman-teman sampai hari ini polemik terkait rancang undang-undang haluan ideologi Pancasila ini belum ada tanda-tanda berakhir karena kemarin dan sampai hari ini masih ada lagi masyarakat yang melakukan unjuk rasa menolak terkait rancang undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP yang sebenarnya kemarin pernah didemo di depan gedung DPR-MPR intinya adalah menolak dan mencabut rancang undang-undang RUU HIP ini dari prolegnas ini tuntutan dari masyarakat dan tuntutan itu kayaknya sampai hari ini belum ada tindak lanjut karena sebagaimana kita ketahui teman-teman bahwa RUU HIP ini adalah atas usulan DPR dan hari ini telah disampaikan ke pemerintah dan bolanya sekarang itu ada di pemerintah apakah Pak Jokowi nanti akan menindaklanjuti usulan dari DPR yaitu mengesahkan RUU HIP menjadi sebuah undang-undang atau seperti apa karena dari pemerintah sendiri ini belum mengeluarkan statement apakah menerima atau menolak dari RUU HIP karena itu beberapa elemen masyarakat hari ini melakukan unjuk rasa intinya sama yaitu menolak RUU HIP dan teman-teman kalau kita melihat perkembangan sampai hari ini kita melihat hari ini juga ada wawancara yang disampaikan oleh ketua MPR bahwa ketua MPR ini sependapat atas usulan dari Purnawirawan Jenderal yang mengatakan bahwa RUU HIP itu dirubah atau disituji dirubah menjadi PIP jadi RUU PIP yaitu Pembinaan Ideologi Pancasila dan kalau kita lihat teman-teman pernyataan dari ketua MPR karena atau MPR Bambang Susatyo ini menyetuji usulan dari Purnawirawan TNI Polri soal RUU HIP menjadi PIP ini teman-teman yang disampaikan oleh Bambang Susatyo kita baca teman-teman kutua MPR Bambang Susatyo menyetujui pandangan dan usulan perubahan judul atas RUU Haluan Ideologi Pancasila HIP menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila atau RUU PIP jadi HIP dirubah menjadi PIP Pembinaan Ideologi Pancasila dan ini Ketua MPR setuju kita lihat berikutnya teman-teman hal tersebut disampaikan oleh Bambang dalam konversi PES di Gedung Nusantara 5 Komplek Gedung MPDPR pada hari Kamis 2 Juli 2020 kami semua pimpinan MPR satu pandangan dengan tokoh senior para Purnawirawan yang diwakili oleh Pak Bapak Trisutrisno memang tidak sepatutnya legalitas Pancasila masuk dan diatur dalam sebuah undang-undang kata Bambang dalam keterangan tertulis pada hari Kamis 2 Juli 2020 ini teman-teman Bambang Susatio ini sependapat dengan Pak Trisutrisno jadi tidak sepatutnya Pancasila itu masuk dalam sebuah undang-undang tetapi kalau mengatur soal teknis pembinaan Pancasila MPR mendukung kami merespon dan mengusulkan agar pemerintah dan DPR juga merespon apa yang tadi diusulkan oleh para Purnawirawan TNI Polri Bambang juga menyatakan ia bisa memahami urgensi RUPIP tersebut ia berharap pembinaan Pancasila dapat berjalan simultan sikap kami sama dengan Purnawirawan TNI Polri karena itu memang dibutuhkan oleh bangsa kita ke depan ucap Bambang awalnya wakil presiden ke-6 RI Trisutrisno menyampaikan agar RUHIP diubah menjadi RUPP bukan nama RUU nya saja tetapi pasal-pasal harus diubah secara menyeluruh selain itu Tri berharap proses perubahan itu berjalan lancar mengingat urgensi bagi kepentingan bangsa Indonesia saat ini itu teman-teman pernyataan yang disampaikan mantan wakil presiden RI ke-6 Bapak Trisutrisno yang beliau mengatakan bahwa RUU HIP ini bisa dirubah menjadi RUPIP bukan hanya namanya tetapi pasal-pasal RUU HIP itu dirubah secara menyeluruh secara total karena kalau kita melihat RUU HIP ini diubah menjadi PIP ini dalam rangka untuk menguatkan BPIP yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang membidangi terkait dengan Pancasila nah teman-teman kalau kita melihat dasar yang dipakai merubah RUU HIP menjadi PIP itu untuk memperkuat BPIP jadi BPIP diperkuat dengan RUU PIP yang mana agar BPIP ini semakin kuat tetapi sebagian masyarakat bilang sebenarnya tidak perlu undang-undang PIP untuk memperkuat BPIP karena BPIP ini dilihat dalam perkembangannya seperti ini kita lihat jadi tidak begitu dirasakan oleh masyarakat akan lebih baik bahwa ajaran Pancasila itu dimasukkan di kurikulum sekolah ini lebih real dan tidak memerlukan ongkos biaya yang cukup besar karena sudah dimasukkan di kurikulum sekolah mulai SD SMP SMA perguruan tinggi jadi tidak perlu BPIP nah teman-teman kalau kita melihat pengamalan Pancasila kita ingat pada waktu Pak Harto di era Pak Harto dulu pernah ada P4 pedoman pengamalan pendidikan Pancasila itu diajarkan di sekolah sekolah kemudian diberikan penataran kepada masyarakat terkait pengamalan Pancasila sebenarnya itu sudah ada dan itu sebenarnya tinggal melanjutkan kalau ingin meniru pengamalan Pancasila seperti dulu jadi itu sudah ada perangkat sudah ada aturan sudah ada cuklak dan teknisnya terkait pengamalan Pancasila melalui penataran-penataran yang diadakan oleh kampus-kampus maupun oleh sekolah-sekolah itu sudah ada jadi sebenarnya BPIP ini sebenarnya tidak diperlukan menurut saya karena kalau program itu sudah masuk kurikulum maka sebenarnya tidak perlu BPIP nah teman-teman kalau kita melihat perkembangan RUHIP sampai sekarang ini belum selesai karena memang bolanya ada di pemerintah dan pemerintah sampai hari ini belum mengeluarkan statementnya apakah menolak menerima membatalkan atau mencabut tetapi kalau kita melihat dari aksi masyarakat ormas kemarin yang melakukan tunjuk rasa minta supaya dicabut dan dibatalkan RUHIP tersebut nah sampai hari ini pun terjadi aksi masa menolak RUHIP kalau kita lihat teman-teman di kumparan ini ada judul yang cukup menarik di tengah pandemi masa padati Tugu Kujang Bogor demo tolak RUU HIP masa yang bergabung dalam aliansi nasional anti komunisme memadati Tugu Kujang kota Bogor Jumat 3 Juli 2020 siang berarti hari ini teman-teman asi unjuk rasa di Bogor menolak RUU HIP menurut pantauan dari kumparan masa yang datang didominasi berbagian putih dengan peci ada juga yang menakan seragam ormas tertentu berbagai poster dibentangkan isinya antara lain menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP jadi ini tetap teman-teman masyarakat tetap menolak terkait RUU HIP ini kegiatan lanjutan dimana pada tanggal 24 Juni kami sudah lakukan demo di depan gedung DPR MPR aspirasi kami menolak RUU HIP ujar NDKH korlap aksi di lokasi tersebut pada Jumat 3 Juli 2020 itu teman-teman beberapa aksi dari masyarakat yang menolak terkait RUU HIP yang sampai hari ini belum ada keputusan apakah dicabut atau tidak tetapi kalau kita melihat dari pernyataan ketua MPR bahwa RUU HIP itu akan dirubah nama menjadi RUU PIP yang memperkuat adanya BPIB jadi menurut Pak Trish Sutrisno itu mengatakan bahwa tidak hanya merubah nama RUU HIP menjadi PIP tetapi seluruh pasal itu harus dirombak secara menyeluruh itu teman-teman terkait perkembangan polemik RUU HIP yang hari ini belum kelar-kelar juga dan bahkan berita yang terakhir kemarin bahwa Presiden Jokowi ini marah kepada menteri-menterinya yang dianggap tidak ada progres yang signifikan mengenai penanganan COVID-19 karena pandemi virus corona ini sudah angkanya cukup besar teman-teman tidak ada tanda-tanda akan menurun kurvanya orang yang terkena COVID-19 ini teman-teman yang kita bisa bahas hari ini dan kami mohon teman-teman untuk berkomentar di kolom komentar karena komentar teman-teman akan membantu kepada pemirsa yang lain agar pembahasan ini lebih jelas dan bisa dipahami dan terakhir teman-teman jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih